Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Sonia, adek Sonia Vizjayanti Saya sehari-hari di Undik SAS sebagai dosen dan juga pengelola komunitas Mahima Diri Mahima Institut Indonesia juga Terima kasih Selamat kenal Kalau Tamimah sudah kenal ya Kalau Selamat Guntur yang ada di rumah nih harus kenal dulu Selanjutnya ada siapa? Halo selamat sore Saya Agata Saya pemilik salon Agata Di KCKB kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua komunitas KCKB Sementara Sonia adalah sekretaris kami Kita kedatangan pemilik salon Agata yang sudah terkenal banget di Singaraja pastinya Kemudian juga komunitas Mahima ya Pemiliknya langsung, ownernya langsung Aduh, udah deh kedatangan orang-orang keren Berarti ini isi komunitasnya juga orang-orang keren aja ya Tapi kalau ngomongin tentang komunitas cinta kain Bali gitu kan Seperti yang sudah Tami bilang tadi Kalau sekarang di sosial media itu bener-bener lagi marah ya Maksudnya banyak orang yang menggunakan kain Bali kembali Setelah kemarin-kemarin sempat ditinggalkan Kemudian sekarang udah mulai lagi Nah sebenarnya komunitas cinta kain Bali ini terbentuk dari apa sih? Akhirnya ada visi yang sama atau gimana? Ya betul kan Visi komunitas cinta kain Bali itu sebenarnya adalah Mempromosikan penggunaan kain Bali Dalam kegiatan-kegiatan baik formal maupun non-formal Jadi memang visi itu kita usung di setiap kegiatan kita Jadi setiap kita melakukan kegiatan Kita memakai kain Bali Kemudian setiap kita melakukan aktivitas Yang sifatnya baik formal maupun non-formal Itu kita pakai kain Bali Jadi kain Bali itu bisa diaplikasikan dalam kostum sehari-hari Kayak kardigan, dress, terus kemudian celana, kulot, rok atau apapun Jadi tidak semata-mata dipakai kepural aja Atau kundangan gitu ya Tidak hanya itu Tapi kain Bali merangsek ke kehidupan sehari-hari Mungkin juga bisa pakai masker Sekarang ada banyak masker kain Bali Terus kemudian ada penutup kepala atau apa Jadi kreasi kain Bali itu ada di mana-mana Termasuk tas, aksesoris, sepatu, apa Itu bisa Ya seperti dompet ini juga sebenarnya bisa Jadi visinya adalah memang mensosialisasikan, mempromosikan Dan mengajak masyarakat untuk memakai kain Bali kembali Oke, kalau secara visi sih emang positif sekali gitu ya ibu-ibu ya Jadi memang mengajak semua orang Ya kalau kita nggak mencintai produk kita sendiri siapa yang akan mencintai gitu kan Bahkan orang luar pun datang ke sini memang berburu kain Bali gitu Apalagi kita yang orang sendiri ya Ya harus mulai mencintai Oke, tapi kalau ngomongin tentang komunitas ini sendiri ya Sebelumnya komunitas ini tuh berdiri dari kapan sih? Kemudian siapa nih sebenarnya pencetusnya? Kenapa sampai ibu-ibu di sini memutuskan untuk Ayo deh kita bikin komunitas cinta kain Bali aja yuk gitu Bisa diceritakan mungkin Jadi gini, komunitas ini baru terbentuk kurang lebih setahun ya Jadi setahun lewat lah ya Jadi kebetulan saya sama Sonia sempat kami di komunitas lain Nah ada teman di Denpasar menawarkan Karena di Singaraja belum terbentuk Sementara di Denpasar di daerah lain sudah Kesulitan memilih orang yang mau Untuk di komunitas ini Jadi akhirnya setelah saya dengan ibu Sonia ngobrol-ngobrol Dan akhirnya beliau setuju Dan yaudah karena beliau sudah setuju Jadi kami saling dukung Yaudah akhirnya komunitas ini terbentuk Jadi sebenarnya KCKB itu lahir di Denpasar dulu ya Jadi untuk Balinya Dibentuk oleh teman-teman di Denpasar Ada Bu Eva Listia Ada Bu Sandra Kartika Ada Mami Barang Kemudian banyak lagi di situ Sudah terbentuk gitu Nah terus mereka ingin membentuk di Buleleng Nah kenallah dengan Agata Terus Agata ngajakin saya Karena kami memang bergerak di komunitas juga Sering bareng-bareng lah gitu Yang namanya ibu-ibu gitu kan Yang diajak pasti yang deket Dan yang klop gitu kan Terus kemudian kita juga ngajak teman-teman yang lain Jadi akhirnya tidak hanya kami berdua Kemudian kita makin banyak yang ingin ikut juga ya Sekitar mungkin sekarang 30-an Oke anggota aktifnya ada 30-an Wow lumayan ya berarti Iya lumayan banget sih Karena mereka memang benar-benar ingin contribute gitu ya Contribute to society Kemudian juga ingin berbuat lah ya Paling nggak dengan mempromosikan KN Bali ya Orang-orang sekitar pasti akan terpengaruh gitu Apalagi kita upload di sosial media Kemudian kita kemarin kita tahun lalu kita ke Thailand ya Kita ke Thailand juga kita disana perform dan juga memperkenalkan KN Bali Kita memakai KN Bali kemana-mana selama di Thailand Itu jadi masyarakat luas memandang gitu komunitas kami ini Jadi ya itu sih pengaruh sosial media juga sih ya Kalau mungkin tidak ada sosial media mungkin sulit juga kita memperkenalkan Seperti itu Benar sekali sih Social media sekarang udah mulai menjadi salah satu hal yang paling diperhitungkan Referensi Jadi ketika kita melihat satu trend itu datangnya pasti dari social media Betul Apalagi di tengah pandemi Semakin lagi Yang kita pun harus social distancing Fisical distancing gitu kan Nggak bisa kemana-mana Cuma bisa social media Iya betul Oke Tapi tadi menarik bahwa sebenarnya ada kesusahan untuk mencari anggota ya Anggota dari komunitas cinta KN Bali Ini sebenarnya boleh tahu nggak sih kenapa sampai rasanya kok susah gitu Padahal kayaknya orang-orang yang pakai kain Bali itu banyak ya Tapi kenapa susah menarik mereka untuk join di komunitas ini Ada alasan tersendiri nggak sih Bu Agata? Jadi begini memang untuk bisa bergabung di kami itu pun juga ada seleksi-seleksi tersendiri Jadi tidak sembarangannya orang bisa ikut Dalam arti kata begini Karena kita kan membawa nama kain Bali tersebut Jadi bagaimana kain Bali itu dipergunakan Jadi supaya istilahnya tidak serampangan gitu loh Jadi bukan hanya kita So eksis gitu ya Tapi juga yang membawakan kain itu pun juga harus dilihat di masyarakat bagus gitu loh Jadi sebenarnya bukan sulitnya Tapi kita sebenarnya banyak banget yang ikut Tapi kita juga ingin berkualitas juga yang ikut Kalau memang ngomongin punya kain Bali mungkin banyak orang punya gitu Tapi mungkin ada kriteria-kriteria yang membuat kita harus juga menjaga gitu Supaya namanya komunitas kan kita menjaga supaya frekuensi orang-orang yang di dalamnya itu Tidak bertabrakan satu sama lain Dan juga satu visi gitu Dan sulitnya komunitas adalah kadang kan mengkontrol Mungkin kita punya visi begini Tapi kemudian pas implementasi ada yang over Nah itu juga sebenarnya kita memilih kecil tapi berkualitas Tapi daripada besar tapi tidak berkualitas gitu Jadi itu yang kita berdua pertahankan sampai sekarang Dan ya artinya terseleksi banget sih yang masuk gitu Kita juga ada pembina ya Kita juga ada pembina Jadi pembina juga ikut kita libatkan dalam menentukan siapa yang masuk Seperti itu Oke jadi lebih ke orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang Memiliki visi juga 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 Memiliki visi yang sama Dan frekuensinya sama dengan kita Supaya tidak bertabrakan Karena komunitas itu itu ya kan dia tidak formal Tidak ada struktur yang Agatha misalnya meskipun dia ketua dan saya wakil misalnya gitu Kita di keseharian itu sudah cair sekali gitu Tidak ada hirarki yang seperti itu Jadi maksudnya disini kita justru dengan tanpa hirarki itu kita harus hati-hati sekali gitu Karena lebih kekeluargaan biasanya Iya betul Jadi kan benar-benar kayak udah saudara gitu di dalam Benar-benar tetap seperti saudara tetapi tetap nih ada yang namanya ketua Iya benar Tidak kebabiasan gitu Iya betul Oke itu tadi sekitar 30 orang yang anggota aktif ya Boleh tahu nggak sih ini anggotanya dari mana aja Atau siapa aja gitu kalau mau disebutkan Biar dikata juga Sobat Guntur yang ada di rumah tahu nih Oh orang-orang terdekat Saya nih ternyata adalah salah satu anggota dari komunitas Cinta Kain Bali Jadi kalau mau tanya-tanya bisa ya gitu mungkin Oke gini Untuk pembina ya saya yang berbicara dulu pembina Pembina kami itu adalah langsung dengan Ibu Bupati Oke Bu Mas Nah kemudian penasehat kami Profesor Titi Beliau jadi penasehat Jadi beberapa anggota kami juga ada dari Bunga Pertiwi Kemudian Banyak ya Banyak sekali pokoknya Entrepreneur gitu ya Dari berbagai macam kalangan sih sebenarnya Jadi bukan Bukan sosialita loh biar Bukan sosialita Tapi kelihatannya terlihat seperti sosialita Karena kalau kemana-mana kami memang harus pakai pakaian Kain Bali Jadi Ya saya tambahkan anggotanya itu ada entrepreneur Kemudian ada pendidik Akademisi Kemudian ada Apa namanya Teman-teman yang Concern dengan Kain Bali Seperti itu Ya ada juga ibu rumah tangga biasa Gak apa-apa gitu Tapi dia memang Dia misalnya seperti Rina ya Rina dia Ada Apa Kain lukis Suha Terus ada Mbak Dina Widiawan Dia juga punya Handmade Mbak Dins Handmade Terus ada Diyah Mode Dia juga perancang Ada Ria Butik Ada Ria Butik Terus Ada Mbak Ari Yang punya Warung Tomat Warung Tomat Kayak gitu Terus siapa lagi Siapa Ada Dimas Ada Dimas Beladari Yang dia juga produksi Ya juga produksi Berubahan tekstil Baju-baju Ya Kemudian ada V Ada V Ada Zim Ada Zim Zumba Itu Mbak Santi Yang Vila Santi Mbak Ai Mbak Ai Mbak Ai Vila Santi Yang punya sekolah ITS Itu ya Mbak Santi Ini benar-benar Ayu Windy Temeniska Ayu Windy Terus ada Pia Cinta Ada Pia Cinta Pia Cinta Terus Kedai Panji Pokoknya jadi berbagai macam Seru pokoknya Jadi sekalinya Kalau kumpul Itu benar-benar Luar biasa Ramenya Tapi kita Semasa pandemi Belum berkegiatan Belum berkegiatan Gak boleh bikin Arisa Gak boleh bikin kegiatan Yang melibatkan Itu sih ya Tapi kalau Memang sekalinya kumpul Sekalinya kumpul Kita punya kegiatan Yang benar-benar Oke Kebetulan saya Memfollow Miss Sonia Di social media Gitu kan Ketika saya melihat Ini keren banget sih Kayaknya komunitas cinta Kain Bali Ini kayaknya seru Acara yang dibuat Kemudian Kumpul-kumpulnya Sebelum masa pandemi Ini juga Memang sering ya Memang sering Intens gitu kan Kemudian saya lihat Anggotanya juga Oh kayaknya ini banyak Yang saya kenal nih Orang-orang berpengaruh Semua di bulan lain Rasanya gitu kan Mungkin karena itu ya Maka terbentuklah Image di masyarakat Kalau Wah ini nih Ibu-ibu sosialita doang nih Yang boleh joinan gitu kan Apalagi langsung Di Di bawah Naungan ibu bupati Gitu kan Rasanya pasti kayak Orang yang mau mendekat pun Mungkin Takut deh gitu ya Tapi ternyata Tapi gak juga Sangat cair gitu ya Memang Komitmen kita adalah Kualitas Dari pada kuantitas Karena kita Maksudnya begini ya Tami Kalau kita Ijinkan semua Mungkin ratusan ya Ratusan barangkali Anggotanya Jadi Nanti Sulit Apa namanya Menyelex lagi Oh dia kok diterima Kok saya enggak Gitu misalnya Jadi Kita cukupkan Kita cukupkan dulu Sesekian Dan kita memang Lebih ingin banyak Untuk masyarakat Dulu berkontribusi Dengan yang sedikit ini Tapi mungkin Kalau nanti Membludak Gitu Kita akan pikirkan Cara atau sistemnya Seperti apa Karena kita masih Selama ini Mengedepankan Kualitasnya dulu Iya betul Lagian juga Pentolan-pentolan ini Rasanya sudah cukup ya Untung Memang Pengaruh orang-orang lain Gitu kan Membuat yang lain itu Mengerti bahwa Apa Kain Bali itu Bukan cuma dipakai Di saat Suasana formal saja Iya Tapi dengan Adanya komunitas Cinta Kain Bali ini Juga kita bisa Lihat ya Bahwa yang seperti Dikatakan Bu Sonia Dan Bu Agata tadi Kardigan Kulot Itu semuanya bisa Dibuat ya Semuanya bisa Oke Tidak melulu Atasan aja Yang menggunakan Rockspun Biasanya orang-orang Kayak gitu Bahkan juga Aksesoris juga Anting-anting Kalung Bandung Kita kan Perempuan itu Banyak banget ya Perintilan Terus kalau Mau lagi Lebih spesifik Ada Casing handphone Kayak gitu Dan kita Kreatif-kreatif Anggotanya ya Banyak yang Sudah memproduksi Dan juga Memang menjual Jadi memang Kita tidak hanya Teori gitu ya Tapi memang Benar-benar Melakukan gitu Dan kita juga Apa namanya Ingin Mempromosikan Kepada kalangan Yang muda Remaja gitu Supaya Mulailah Kita mencintai gitu Dan dengan Anak-anak kita juga Kan kita ibu-ibu nih Jadi yang paling dekat Keluarga Paling gak Memakai kain bali Tidak hanya Untuk kundangan Atau apa Tapi ya Untuk Keluarlah Kemana jalan-jalan Pake kulot Berbahan endek Gitu kan Seperti itu Seperti hitam juga Seru ya Rasanya Ini Kaman ini juga bisa Dipake Di aplikasikan Dengan berbagai macam Banyak kain lilit Banyak banget Ininya ya Apa Bisa dimodifikasi Waktu kita ke Thailand Kan Ragam Cara memakai itu Kita banyak banget Itu dimas yang Styling semua ya Jadi Kita Waktu ke Thailand itu Semuanya beda Styling Fashionnya Kalau Dia apa ya Kain grinsing itu Dibawa ke belakang Terus kalau saya Songket Dipake dress gitu Tapi Apa namanya Kayak maskulin gitu Sesuai dengan Kepribadian gitu ya Terus ada yang Apa namanya Diikat Di Di mana gitu Jadi Banyak banget Stylenya akhirnya Dan semua beda Sesuai dengan Kepribadian Masing-masing gitu Dari sana Sudah bisa dilihat Sebenarnya ya Betul Ya Bu Agata Kalau misalnya Kain Bali itu Sekarang Udah gak kayak Dulu deh Dulu cuma Dipake kondangan Dipake sembahyang Kepure Sekarang udah bisa deh Kalau misalnya Acara apapun Parti pun Kita bisa Menggunakan Kain Bali Bener beda Karena kan Kalau di Indonesia Songket tuh banyak ya Songket Palembang Yang paling Terkenal ya Kalau udah pameran Biasanya Palembang aja Bali tuh belum terlalu gitu Tapi ketika kita Kesana semua Pake songket Bali Itu sudah Langsung laris gitu Langsung ada Banyak yang beli gitu Karena Promosinya Memang harus digencarkan Dan digenjat gitu ya Di luar negeri Terutama Kain Bali itu Memang Sangat berkualitas Sekali Sudah bukan Go to national lagi Langsung Internasional Loncat ya Oke Tapi kalau ngomongin Tentang komunitas ini sendiri Aktivitas apa aja sih Yang sering mungkin ya Dilakukan dulu Sebelum masa pandemi ini Terjadi Kalau sekarang Seperti yang katakan Bu Sonia Katanya Masih off dulu ya Karena kita masih Sama-sama Mentaati Himbawan dari pemerintah Gitu kan Gak boleh kumpul-kumpul dulu Oke Gak apa-apa Tapi pastinya Sebelum pandemi ini terjadi Udah sering dong Bikin acara Kumpul-kumpul Aktivitas apa aja nih Yang udah pernah dilakuin Kami sudah pernah Ikut di kantor gubernuran Jadi kita paduan suara ya Iya Kita paduan suara Ibu-ibunya Jadi ya Luar biasa juga sih Yang kita yang bukan penyanyi ya Dari berbagai macam kalangan Kita bukan penyanyi Dan kita harus menghibur Orang di Denpasar Ya jadi Satu penghargaan juga ya Exhibition Ada paduan suara Terus ada fashion show Dari Adimas dan Rina Waktu itu Dan kita mendapat sambutan meriah sekali sih Sebagai KCKB Buleleng lah gitu Karena yang diminta pentas kita ya Selalu yang diminta pentas itu kita bisa saja Buleleng tuh selalu yang diminta untuk perform gitu Di Thailand juga begitu Saya perform puisi di sana Jadi tidak hanya jalan-jalan gitu Tapi Buleleng pokoknya KCKB Buleleng gitu ya Yang Denpasar Iya selalu Yang Denpasar tuh selalu mempercayakan ke kita Kalau ada kegiatan KCKB Buleleng dong maju gitu Yang pertama kan di rumah jabatan bupati ya Yang perkenalan atau peresunian Itu fashion Perkenalan dan fashion Kemudian yang di kantor gubernur ya Kemudian ke Thailand Ke Thailand dulu ya baru ke gubernur ya Ya ke Thailand dulu baru di kantor gubernur Kemudian ada juga sih kita Acara sosial juga ya Kita nyumbang APD juga Masa pandemi ini Jadi masa pandemi ini kita Menyumbang APD Menyumbang APD Dokter-dokter Dokter-dokter Para tenaga medis yang memang bertugas ya Kayak masker Kayak gitu Terus kita juga sosialnya juga ada Kita bawa Apa namanya kita Bagi sembaku lah Sembaku Bagi-bagi juga Difable-difable Cuman karena memang Cuman tidak rame-rame kita Ya karena kondisi begini jadi Kami perwakilan aja Perwakilan Dibatasi ya Jadi kita tuh lebih ke sosial sih Kami Jadi kita promote something Dari kegiatan sosial Gitu Jadi misalnya Seperti tadi Kalau di Dain Pasar Mereka punya program Donor darah Kayak gitu Kalau disini kita memang Punya kegiatan seperti Tadi sosial Menyumbang juga Terus sebenarnya kita ingin Mengadakan pelatihan juga Pelatihan-pelatihan Cuma ya kebur pandemi ya Jadi belum sempat Karena kalau pelatihan harus berbanyak Dan sebagainya Ya kami Kami ingin mengadakan pelatihan skill lah Misalnya menjahit Khusus kecantikan Karena potensi di Di komunitas kami Banyak banget Ada desainer Ada salon Ada bisnis woman Ada intrapreneur Itu bisa dibagikan ke masyarakat Sehingga bermakna Oke Wah berarti aktivitasnya beragam ya Beragam banget sih Hanya memperkenalkan kain saja Tidak Menggunakan kain saja Tapi juga ada Sosialnya ada Kemudian perform budaya juga ada Businessnya juga ada Businessnya juga ada Jual kain juga ada Semua lengkap Oke semua lengkap Itu dia ya Kenapa kita lebih mengutamakan kualitas Iya betul Daripada kualitas Untuk apa rame-rame Kalau misalnya tidak ada hal Yang kita bisa ciptakan Benar Oke Wah keren ya Sobat Guntur Ralfam Komunitas Cinta Kain Bali Tapi kalau ngomongin Kain Balinya sendiri nih Di luar sana mungkin Banyak yang masih bingung ya Ini yang disebut kain Bali Itu sebenarnya yang mana aja sih Gitu kan Atau misalnya Yang kita tahu kain Bali Ya common yang sering kita pakai Kepura aja Udah selesai Sementara sebenarnya banyak sekali ya Bu Sonia, Bu Agata Oke bisa disebutin mungkin Ya jadi gini Kami juga menggandeng Pengrajin-pengrajin kain Yaitu Seperti Pak Komang Budi Martin Dari Kalianget Beliau itu bikin tenun Jadi kain Bali itu sebenarnya kain tenun ya Yang dibuat dari tenun Jadi dia juga buat songket Jadi kayak apa dobol Terus apa lagi yang Macem-macem lah pokoknya itu kain tenun Kemudian juga ada Aniratu Bali Jadi kita juga mengundang Aniratu Bali Beliau juga produksi kain Kemudian ada juga Mbak Putri dari Beratan Nah itu juga Songket Beratan Juga ada Bu Poni Bu Poni dari Jinang Dalem Jinang Dalem Juga bikin songket Jadi memang Setiap kegiatan kita juga melibatkan Beliau-beliau itu gitu Ada juga Pak Siapa namanya Pak? Artadharma Oh ya Pak Artadharma Pengrajin tenun dari Artadharma juga Jadi sebenarnya kain Bali itu ya Kain tenun itu gitu loh Kain tenun ikat Jadi bukan yang printing Bukan yang printing Iya Cuma sekarang memang banyak yang di print Bahkan didatangkan dari Jawa gitu ya Yang harganya murah-murah gitu Yang untuk Apa namanya Untuk orang Apa sekali jadi pakai gitu ya Sebenarnya bukan kain Bali ya Tapi printing gitu Kalau kain Bali itu yang Endak-endak seperti ini Yang kamu pakai gitu Jadi Memang kalau kita mau fanatik gitu ya Kain Bali sebenarnya cukup jarang Betul Karena harganya juga Dan mahal gitu ya Harganya mahal Misalnya Bilang Di atas 500 lah gitu Jadi Yang berkualitas bagus Itu Betul-betul Ya cukup merogoh koce Apalagi Kalau kita ngomongin songket itu udah Satu setengah jutaan ya Satu setengah jutaan paling murah Paling murah ya itu Ya Yang bagus itu 6 juta 7 juta gitu Tapi kita Sebenarnya promosinya Nggak apa-apa mahal Tetapi satu Tapi punya yang asli gitu Jangan yang Cap Atau yang printing Terutama yang Itu sih yang kita Mendari gitu Kalau bisa punya yang asli gitu Mungkin itu juga salah satu alasan ya Kenapa komunitas ini Terlihat sangat sosialita Karena orang-orang yang benar-benar tahu Bahwa Oh kain Bali ini mahal-mahal Berarti mereka sering banget Gonta-ganti Mereka yang punya banyak nih kain Bali Gitu kali ya Ibu-ibu mungkin banyak Karena Apa ya Beberapa kali kami lihat komentar di Facebook Atau selentingan-selentingan orang Bilang Aduh komunitas cinta kain Bali ini isinya Ibu-ibu yang keren-keren banget nih Gitu kan Ibu-ibunya yang Pada ini semua Sosialitas semua Gitu Padahal niatnya memang bagus ya kan Kualitas kali lagi ya Kualitas over quantity gitu kan Oke deh Sobat Guntur Itu obrolan yang seru banget ya Barengan sama komunitas cinta kain Bali Nanti kita akan mengulik kembali komunitas satu ini Tapi setelah beberapa jenai iklan yang akan lewat berikut ini Sobat Guntur juga bisa nanti joinan di 23455 Jika ada pertanyaan mengenai komunitas cinta kain Bali Untuk itu langsung aja rekan rangga Silahkan